Halo sahabat-sahabat pioner sekalian, senang bertemu dengan rekan-rekan semuanya. Gimana kabar saat ini? Semakin mendebarkan hari-hari ini menjelang open-minded. Perkiraan saya, teman-teman, bahwa Kortin lagi beres-beres untuk segera Open-minded. Saya akan melihat komentar rekan-rekan, tanggapan teman-teman di beberapa video saya. Walaupun para pioner ini ada berbagai tanggapan sih. Ada macam-macam reaksi kita terkait aplikasi kita yang kita tunggu-tunggu ini. Dan level kita pun juga berbeda-beda. Ada yang benar-benar yakin ya dan berharap segera mainet. Ada juga yang hanya sekedar mining ya. Ya terkesan ikut-ikutan saja ya. Tapi saya salut bagi rekan-rekan pioner yang sampai saat ini tetap tekun, setia, bahkan mensupport channel Bang Rema. Channel saya memang saya berkomitmen. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ya kan, teman-teman? Tidak mungkin orang yang tidak ada di lampain network. Maka itu sangat-sangat wajar ketika saya adalah seorang pioner selalu hadir bersama rekan-rekan pioner semuanya. Terserah apapun, kata orang di luar sana, bagi saya tidak ada masalah. Karena saya adalah bagian daripada pioner. yang merasa bahwa saya harus berkomitmen bersama dengan teman-teman. Dan memang basic saya adalah suka memberi semangat bagi orang lain. Ada komentar dari rekan-rekan pioner. Dari Mbak Cinta, Susi. Berpikir positif saja, maka semua yang baik akan menghampiri kita. Salam kaya rame. Terima kasih Mbak Cinta. Wah, love. Dari Seidin Cho Channel. Salam satu petir. Salam bagi Sandy, Mbak atau Bang. Bang Gunata, pokok yes. Ya. Bang Ari Prasetyo. Mantap, Bang Demah. Tanggal 14 ini jadi mainet. Wow. Ini akan jadi heboh ya. Saya dapat menukar jaringan V saya dengan Pak Matthew Logan setelah menunggu verifikasi QC. InfoCoin Bank Demah sudah dapat berapa, Bang? Ya, Bang User ya. Saya punya dua ya. Satu tentatif. Yang satu, yang besar itu belum. Woi, woi. Ansemen from me, Firewell. Pembayaran dari saya, Firewell. Udah jepol. Wallet P sekarang udah ada. Dolarnya nih, berapa miliar dolar? Tau. Maksudnya apa ini? Apa yang maksudnya ini? Mantap, tetap bersabar. Udah lulus QC 3 bulan lalu. Tapi apakah akan jadi open-minded jika masih belum distribusi migrasi ke dompet? Lumayan nambang sejak 2019. Jika distribusi migrasi, saya migrasi 1% pun. Kalau ada yang nanya siapa dan apa yang menyebabkan Firewell Global itu terkehapus, nggak lagi fungsi. Bilang aja tidak tahu. Jalur sendiri. Firewell, apa maksudnya nih? Apa ada masalah ya? Apa ada berita baru? Boys out. Ya entahlah ya. Memang ada saja orang-orang yang juga pingin ya berkomentar saja, tapi tidak mengerti. Oke ya, itu komentar rekan-rekan pioner semuanya. Saya berterima kasih bagi pioner yang tetap setia dan tekun sampai saat ini. Dan juga tetap men-support channel Bang Demah. Itu di video terakhir saya ya teman-teman ya. Ini ada bajang. Saya sering melihat dan menyimak pesan dari rekan-rekan pioner sebagai tanda ya kepedulian lah bagi rekan-rekan semuanya. Kita harus kompak. Bang Rituan, Assalamualaikum. Rituan dari Bangkulu, Utara, Arga, Makmur. Semoga di tahun 2004 segera open minute. Amen. Mbak Rahmawati ya. Terima kasih ya. Dari Trangki, Sidit Hotang. Cimahi, Bandung, selalu jimat. Amen. Sein di channel, salam betir. Oke, eh. Mboh, ungu, bro. Apa ini? Betul itu, Bang. Ketrosomer ya, Alhamdulillah. Ya Allah bisa bayar hutang. Cilacap selalu hadir Bang Demah. Terima kasih. Mbak Murdia. Regulasi yang ditunggu-tunggu di Indonesia. Mantap channelnya Bang Demah. Salam kenal saya. Salam sehat. Semangat selalu Bang. Salam kenal Bang. Dari mana nih? Cuma. Akunya belum ada nama aslinya. Oke ya, rekan-rekan pioner semuanya. Ada nggak berita di... Grup. Di grup PWA. Itu bendera beberapa video juga. Saya sudah... Ada 14 ya. Wah, ini sepertinya jadi bagus ini teman-teman ya. Ada sebuah informasi bagus. Satu pertimbangan dan negosiasi yang sedang berlangsung. Jaringan P akan dominasi keuangan, kriptokarensi, uang digital seluruh dunia dan hari itu sudah dekat. Bikorti jarang memastikan waktu tertentu untuk sesuatu. Ceng Dewan adalah orang Tiongkok. Jadi akan ada sedikit politik di sini. Jadi saya juga sangat penasaran dengan mata uang Tiongkok. Tiongkok sangat sensitif terhadap informasi. Sehingga Anda dapat mengikuti informasi dari mereka. Yang juga sangat dapat diandalkan. Ceng Dewan adalah peneliti psikologi perilaku manusia di Universitas Stanford dan salah satu pendiri Paynetwork. Mereka siap untuk beralih dari tahap pengujian saat ini kejaringan blockchain. Nah, ini judulnya ya teman-teman ya. Untuk video ini. Ini mantap ini. Sebenarnya saya... Saya akan membuat judul lain, tetapi ini mantap bagi teman-teman semuanya. Saya rasa itu saja. Salam sukses. Selamat malam bagi para pionir.